Oh keren banget Terima kasih atas penjelasannya Tapi ini pertanyaannya buat Pak Bas nih Pak Tapi yang pasti ini Bapak ini kan sering viral banget di sosial media Oh apapun ya konten Pak Bas mah viral Di istana negara sudah dibangun Kantor sudah mulai berdiri Jalan tol sudah banyak tersambung Sebenernya apa target berikutnya Yang kita eh belum tau nih gitu Dari Pak Basuki untuk IKN ini Tugas Kementerian PUPR Yang diberikan oleh Bapak Presiden Membangun infrastruktur dasarnya Jadi kayak jalan-jalannya Air minumnya Sampahnya Sanitasinya Kemudian kantor-kantor Pemerintahannya Masjid, gereja Kemudian yang Pokoknya peribadatan Kemudian istana dan kantor presiden Wakil presiden Sekarang ini yang sedang kita utamakan Balikpapan ke Samarinda Nanti kita pelokkan ke IKN Supaya orang nanti dari Balikpapan Bukan dari IKN ke Balikpapan Tapi dari Balikpapan Suka ke IKN Tidak boleh lebih dari 40 menit Wah Kemarin saya Wah mobilitas jadi enak Cepat ya Wah keren Soalnya tadi kita baru merasakan Dua setengah Hampir setengah jam Sekarang dua setengah jam Karena masih melingkar Nah ini tadi Kemarin saya udah Selusuri Detailnya Sudah tembus Sampai ke Pulau Balang Jadi mudah-mudahan Tahun depan itu sudah 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 operasional Sudah Sedangkan untuk Progres yang ada di dalam sini Sudah sampai 38-40% Tahun depan Pak Presiden Akan melakukan Boyongan ke sini Mau nemenin saya Saya akan pertama kali datang Ditemani oleh Pak Presiden Wah Keren gak? Keren banget Pak Presiden berhubungan langsung Sama pekerja-pekerja di sini juga Soalnya Jadi tahu bener ini Jadi kita harus semangat Bahwa IKN ini harus jadi Dan ini tadi Sampai kali Pak Bambang Bukan hanya fisik Tapi ini menjadi Lokasi Yang memang Sangat layak huni Kami tadi Kemarin sudah Berapa kali Camping di Di atas Kalau habis subuhan Wah itu udah Mewah sekali Suasananya Udaranya Sudara-udara mewah Ya Jadi saya kira Kalau Anda nanti Gak bisa Siapa namanya? Saya Hesti Kadang-kadang dipanggilnya Pepitapir Tapi paling saya Hesti Hesti Mas Mohon na'asai gak nanya Bapak ya Pilih kasih nih Pak Bas nih Hesti Pak Bas Jadi nanti Karena kalau beli ini Pak Ronas akan sering Lihat di TV-nya kan Tiap pagi di TV itu kan Untuk buatan kita sehat Terima kasih Jadi disana Udaranya sangat Sangat-sangat sejuk Kita harus coba Sangat sehat Jadi Ibu Bapak harus Coba dan harus pindah Kesini Harus hidup disini Ini daerah-daerah Untuk masa depan Ini Tidak hanya Smart Atau Forest City Tapi Future Smart Forest City Ini bukan buat kita Buat-buat Bukan buat kami-kami nih Yang sudah lewat nanti Ini adalah untuk Anak-anak muda kita Semua ini Oke Kotanya adalah untuk Semua kamu semua sekarang Ya Oke Bukan hanya kita Kita yang membangun Untuk semua anak-anak muda Yang ada disini Kota ini Oke Baik Terima kasih Pak Bas Berikutnya ke Pak Erik Pak